Skala pengukuran harus dimiliki oleh setiap instrumen penelitian atau kuesener. Temu lagi dengan saya, Eferencia Ngasuh. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang skala Goodman dan skala Linker. Untuk mengukur perilaku, kita menggunakan skala Goodman dan skala Linker. Skala Goodman dikembangkan oleh Louis Goodman pada tahun 1941. Skala ini biasa dipakai pada bidang psikologi sosial dan pendidikan. Digunakan apabila pada penelitian yang dilakukan ingin memperoleh jawaban yang tegas terhadap rumusan masalah yang ditanyakan. Seperti iya atau tidak, benar atau salah, dan lain sebagainya. Jadi, hanya ada dua pilihan. Rumusan masalah yang ditanyakan dituangkan dalam bentuk kuesener. Ini contoh kuesenernya. Ada dua pilihan jawabannya. Responden dapat memilih jawaban apakah ya atau tidak. Data yang telah diisi kemudian diolah untuk mendapatkan hasil berupa angka. Agar hasil kuesener ini dapat dianalisa secara kuantitatif, maka jawaban yang diberikan kita beri skor. Jika jawabannya ya atau setuju, kita beri skor 1. Dan jika jawabannya tidak setuju atau tidak, kita beri skor 0. Sehingga kita dapat memperoleh total angkanya dan melakukan pengolahan data lebih lanjut. Kita lanjutkan dengan skala Linkert. Skala Linkert dikembangkan oleh Rensis Linkert pada tahun 1932. Ia adalah seorang ahli psikologi berkebangsaan Amerika. Digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Skala ini paling banyak digunakan. Karakteristik skala Linkert yaitu selalu ganjil atau tidak genap yaitu 5, 7, 9, dan 11. Jawaban yang di tengah adalah netral. Pernyataan atau pertanyaannya bisa positif atau negatif. Jawabannya tergantung pada konteks indikator yang ditanya. Adanya skala atau peringkat memudahkan responden untuk memberikan jawaban yang paling dekat dengan jawaban yang mereka ingin berikan. Skala Linkert pertama kali dikembangkan menggunakan 5 titik respon. Kemudian oleh Preston dan Coleman tahun 2000 menyarankan ditingkatkan menjadi 7, 9, dan 11 titik respon. Tetapi ada pertimbangan bias sosial. Apa itu bias sosial? Bias sosial adalah keinginan untuk menyenangkan interviewer. Atau perasaan ingin dianggap penolong oleh interviewer karena sudah menjadi responden. Bisa juga responden cenderung memilih jawaban yang netral. Oleh karena itu diperbolehkan 4 titik respon. Apakah skala Linkert ada yang genap? Tergantung pada tujuan penelitiannya. Jika digunakan untuk pengambilan keputusan, maka diperbolehkan menggunakan genap. Contohnya, bila pertanyaan tentang penggunaan seragam, tentu tidak ada jawaban yang ragu-ragu. Tetapi jika penggunaannya untuk mengukur hubungan atau pengaruh, maka gunakan yang ganjil. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban yang diberikan akan diberikan skor. Misalnya, skor setiap item instrument ada gradasinya dari yang sangat positif ke yang sangat negatif dan sebaliknya. Item-item instrument dapat berupa pertanyaan atau pernyataan, baik bersifat positif ataupun negatif pernyataannya tersebut. Item pernyataan positif akan diberikan angka dimulai dengan sangat setuju, skor 5, yang selanjutnya menurun. Angka item pernyataan negatif akan diberikan angka dimulai dengan sangat setuju, dengan skor 1, yang selanjutnya meningkat. Metode pengelompokan tanggapan pada skala lingkar. Ada tiga pengelompokan tanggapan, yaitu kesepakatan, evaluasi, dan frekuensi. Kesepakatan memungkinkan responden untuk mencocokkan tingkat kesepakatan atau persetujuan mereka dengan pernyataan yang ada dalam kuesional. Di sini responden diundang untuk memilih jawaban yang paling sesuai dengan apa yang mereka pikirkan atau yang mereka rasakan. Ini adalah skala untuk kesepakatan atau persetujuan dari sangat setuju sampai kepada sangat tidak setuju. Skala evaluasi memungkinkan responden untuk menjawab dengan cara mengukur seberapa baik atau buruk mereka menilai suatu pengelaman, proses, atau produk. Skala evaluasi dapat mendorong responden untuk menjawab dengan lebih jujur daripada skala kesepakatan. Pertanyaan atau pernyataan dalam item kuesenar bisa langsung pada tujuannya. Skala evaluasi dari yang sangat baik sampai ke sangat buruk. Skala frekuensi memungkinkan responden untuk memilih jawaban terhadap pertanyaan apakah mewakili pengalaman mereka terhadap semua, beberapa, atau hanya satu, dua kejadian saja. Ini adalah skala frekuensi dari selalu sampai kepada tidak pernah. Yang dapat dilihat dari ketiga contoh di atas adalah Yang pertama mencari kesepakatan dengan pernyataan fakta Yang kedua meminta responden untuk menilai suatu pengalaman Yang ketiga memungkinkan umpan balik tentang apakah kualitas pengalaman secara konsisten baik Karena responnya berbeda-beda dari ketiga contoh itu Maka peneliti dalam merancang pertanyaan untuk merujuk kembali kepada tujuannya Skala linker adalah skala ordinal Karena jarak antara setiap kategori tidak dapat dikatakan sama Karena datanya data ordinal Maka perhitungan rataan dan standar deviasi tidaklah tepat Dan analisis data yang dapat digunakan adalah median, modus, dan frekuensi Median dan modus untuk menghitung ukuran pemusatannya Variasi datanya dapat menggunakan frekuensi dari jawaban responden Demikian video ini saya sampaikan Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Daaah